Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Sirey Vanka dalam Info Zodiac yang akan membahas seputar karir, asmara, suasana hati berdasarkan dengan rahsi bintangmu. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian nih, cara-cara mendekati beberapa zodiak. Penasaran kan apakah ini adalah zodiak kamu dan apakah ini adalah zodiak gebetan kamu? Sehingga nantinya kamu bisa mendekati dia nih dengan cara-cara yang aku sebutkan berikut ini. Langsung saja yang pertama adalah peace cast. Untuk bisa mendekati si peace cast ini, kalian harus skinship dulu deh. Jadi perlu untuk kalian itu berinteraksi secara, kalau misalnya dibilang love language ya, mereka ini orang yang mungkin adalah physical touch ya. Jadi penting banget kalian untuk misalnya elus-elus mereka, elus-elus kepalanya dan sebagainya. Sehingga mereka tuh akan merasa bahwa kalian tuh kayaknya suka deh sama dia. Dan juga mereka tuh bisa tertarik sama kalian. Nah, kalian tuh juga perlu untuk flirting ke peace cast. Dijamin dia bakal terbang sampai ke langit deh kalau misalnya kalian kayak gitu. Karena mereka tipikal orang yang gak bisa tahan sama hal-hal tersebut. Dan gampang banget kok cukup menghargai apa yang dia suka. Dia gak suka kalau misalnya ngelakuin something, kamu itu gak menghargai kegiatan-kegiatan atau hal yang dia sukain. Jadi cukup support dia dengan melihat apa yang paling dia sukain. Dan dukung dia di setiap hobi-hobi atau kegemaran-kegemaran dia. Terus janjiin dia tentang pernikahan, dia pasti langsung let's go. Karena tipikal peace cast bukan tipikal orang yang suka dengan hubungan yang flat, hubungan yang biasa aja, hubungan yang gak ada tujuan, hubungan yang dirasa cuma sebentar. Mereka itu memikirkan masa depan. Jadi kalau misalnya kamu nih mau berhubungan dengan zodiac yang satu ini, kamu harus bisa membuktikan kepada dirinya bahwa kalian itu adalah sosok zodiac, sosok pasangan yang sangat cocok nantinya dan memiliki tujuan jenjang yang lebih jauh. Dan juga lebih serius tentunya ya. Terus gak usah banyak gaya, depiskes itu gak suka orang yang ribet. Kalian jangan terlalu ribet kalau di depan dia. Kalian harus sentuhlah dia tepat di hatinya. Jadi mereka tuh tipikal orang yang sangat-sangat bisa untuk kalian sentuh dari dalam hatinya. Kalian flirting dia, kemudian kalian mencoba untuk sentuh dia dan juga buat dia nyaman sama kamu. Pasti dia bakal jadi milik kamu nih ya. Mereka tuh tipikal orang yang suka dikasih perhatian. Peace cast gak suka neko-neko orangnya. Dan juga mereka tuh suka untuk digombalin loh. Jadi kalau kalian mau deketin sosok yang satu ini, mau deketin para peace cast, pastiin kalian sudah menyiapkan lembar-lembar, berlembar-lembar yang sudah kalian jilid, rayuan, gombalan, maut kalian untuk merayu mereka. Sehingga nantinya mereka bisa menjadi pasangan kamu. Wah, jadi kalian harus bersiap-siap ya. Mungkin dirasa kalau kalian bukan tipikal orang yang suka untuk namanya gombal, belajar deh untuk gombal karena peace cast tipikal orang yang suka sama hal tersebut. Nah, buat kalian yang suka sama peace cast, mereka ini bukan tipikal orang yang move duluan. Karena mereka rata-rata tipikal orang yang sangat pemalu ya. Jadi buat kalian, kalian harus nunjukin benar-benar kalau kalian itu suka dan sayang sama sosok peace cast. Cukup dengan giving affection and attention on the little things, kamu bisa soul their heart gitu. Mereka tuh suka banget sama namanya perhatian dan kasih sayang. Gampang sering diajak makan. Kalau misalnya kalian sayang banget sama peace cast, kalian cukup ajak-ajak mereka makan. Ataupun sekarang ini bisa kalian go-foodin mereka tiba-tiba. Mereka pasti akan luluh sama kalian karena mereka ngerasa bahwa kalian itu perhatian banget sama mereka. Peace cast itu orangnya malu-malu. Jadi let it flow aja dari awal lirik. Eh, lama-lama jadi deket nih bersama dengan peace cast. Yang ada peace cast yang deketin. Sebucin itu, ya emang segitu bucin nih para peace cast kalau misalnya kalian udah bisa mendapatkan hati mereka. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, let it flow aja. Ikutin alurnya tetapi tetap berikan perhatian, rasa sayang kepada sosok peace cast. Sehingga nantinya mereka bisa merasakan bahwa eksistensi kalian, bahwa kalian itu bener-bener sayang sama mereka. Dijamin habis itu kalian langsung jadian. Nah, next ada zodiac berikutnya yaitu Gemini. Nah, Gemini ini gimana sih cara mendekati sosok Gemini? Karena mereka tuh orang yang tipikalnya gak sabarannya. Jadi kalian jangan sampai kalian bales chatnya lama-lama. Mereka gak akan suka sama tipikal orang seperti itu. Nah, mereka itu kalau misalnya kalian bales chatnya lama, mereka malah berusaha cari yang lain dan chat yang lain. Karena mereka gak suka menunggu kalian. Be smart ya kalau kalian bersama dengan Gemini dan insightful untuk ngobrol. It's such a turn on. Jadi kalian harus memulai move bersama dengan para Gemini. Karena mereka itu sangat suka sama orang yang emang ngajak ngobrol duluan. Karena ego dari Gemini itu juga lumayan tinggi loh ya. Wawasan harus luas kalau bersama dengan mereka. Mereka itu sangat memperhatikan intellectual conversation. Jadi gak harus pinter tapi bisa ngebawa obrolan. Gemini itu paling suka sama orang yang nyaman untuk diajak ngobrol. Kalau kamu udah gak nyaman dan gak nyambung sama dia, mungkin dia akan say goodbye ke kalian gitu. Tell them that they smart. Mereka suka banget kalau misalnya kamu itu nunjukin kalau misalnya sang Gemini ini adalah orang yang pinter, orang yang bisa, orang yang hebat. Karena mereka pengen banget gitu ya kalau kalian nyampe-nyampein kata-kata seperti itu ke mereka. Yang penting sama-sama mau tapi malu gitu. Kadang mereka tuh ada perasaan-perasaan seperti ini sih. Jadi kalian harus bisa nunjukin kepada Gemini bahwa kalian itu yang move duluan. Gemini mah jarang dikejar. Ntar dia kabur. Bikin dia penasaran. Dan Gemini akan lari nginjar kalian. Jadi kalau sama Gemini gak usah neko-neko deh ya. Kalian gak perlu kejar-kejar dia begitu dalam. Tapi kalian buat dia penasaran. Sehingga nantinya dia akan ngerasa bahwa dia membutuhkan kalian. Dia akan sayang sama kalian dan dia akan mengejar kalian lebih dalam lagi. Enak bukan kalau misalnya dikejar sama Gemini? Jangan kamu yang kejar pokoknya ya kalau kamu suka sama Zodiac yang satu ini. Gemini tuh suka didekatin dengan cara yang sederhana tapi sangat ngena di hati. Listen to their stories. Pay attention to the little things ini bikin mereka merasa sangat nyaman berada di dekat kamu. Jangan langsung serius kalau bersama dengan Gemini buat dia ketawa terus. Lama-lama pasti kelengar-kelengar deh dia. Karena mereka ini tipe kalian kayak squishy gitu. Kalau kalian pengen dapetin hati dari Gemini, kalian jangan talk yang serius atau deep talk sama dia. Tetapi buat suasana cair dulu bersama dengan mereka. Nggak muluk-muluk intinya mereka tuh akan selalu ada buat kamu dan kamu juga harus selalu ada buat mereka. Harus baik mau manjain Gemini. Karena Gemini tuh suka banget dimanjain nih. Jadi kamu kalau misalnya dapet pasangan Gemini dan kamu rasa mereka tipikal orang yang suka dimanjain dan kamu nggak mau nih. Ya itu padahal adalah momen di mana kamu bisa mendapatkan hati mereka. Kalau kamu sama mereka, flirtnya harus jago ya. Karena mereka tipikal orang yang sangat suka banget digodain. Kudu gigih apalagi kalau Gemini lagi ghosting. Tuh tandanya mereka lagi nguji kalian. Mereka tuh suka buat kalian kayak rasanya ditantang seperti naik roller coaster ya. Kadang mereka tiba-tiba agak sedikit cuek. Kayak kamu ngerasa kalau kamu di ghosting. Padahal ternyata mereka hanya membuat sebuah tes buat kamu ya. Apakah kamu benar-benar sayang sama dia dan tetap terus bertahan? Atau kamu bakal pergi ke lain hati? Nggak usah terlalu dideketin ya kalau Gemini seperti yang aku sampaikan tadi. Gemini kalau dideketin makin menjauh. Dan harus variatif karena perjuangannya benar-benar lihat. Dia akan melihat perjuangan kamu makanya sering banget ya. Dia munculin sifat-sifat yang kayak tadi aku sampaikan. Kalau dia akan pura-pura seperti mengghosting kamu. Tapi dia pengen melihat seserius apa sih kamu ketika mendekati si Gemini. Nah zodiac yang berikutnya yaitu adalah Aquarius. Lebih suka ngejar daripada dikejar. Don't be freaky and annoying. Soalnya gampang banget mereka ill feel ya para Aquarius ini. Nah appreciation mereka dan juga give them freedom. Mereka suka banget kebebasan karena mereka jiwa petualangnya sangat-sangat kuat. Jadi buat kalian kalau kalian lagi deket sama Aquarius. Jangan pernah nunjukin kepada mereka kalau kalian tuh gak apresiasi segala kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Jangan dibatasin karena mereka akan ill feel sama kamu. Take it slow but sure. Jadi bersama dengan mereka ini kalian harus pelan-pelan tetapi tetap konsisten ya bersama dengan mereka gitu. Knowledge is the key. Jadi bersama dengan para Aquarius mereka juga membutuhkan orang-orang yang berwawasan luas. Bersama dengan Aquarius kamu gak bisa nih ngajak mereka ngobrol hal-hal yang dirasa kayak tidak berbobot. Jadi siapkan kata-kata siapkan pembahasan-pembahasan yang sangat berbobot bersama dengan Aquarius. Jangan menye-menye kalau bersama dengan Aquarius. Jangan kebanyakan kode juga dan jangan pasif agresif nih bersama dengan mereka karena mereka paling gak suka sama hal tersebut. Jangan sok akrab juga sama Aquarius. Aquarius gak suka sama orang yang sok tahu soal dirinya. Jadi kalian pura-pura aja deh gak tahu apa-apa soal Aquarius atau kalian pura-pura aja gak pernah dengar apa yang aku sampaikan. Karena ketika kalian nunjukin ke mereka dan kasih tahu ke mereka kalau kalian tahu segalanya tentang Aquarius, mereka akan ngerasa bahwa kalian orang ini sok tahu banget sih soal diri aku gitu. Dan itu kurang bagus untuk hubungan kalian nantinya. Nah kalau kalian mau deketin Aquarius, lakukan dengan cara yang gak biasa. Dan jangan nunjukin banget kalau kalian itu suka atau deketin dia, lagi deketin dia. Bisa dengan cara kalian jadi teman dia dulu, kalian kasih perhatian yang buat dia suka, tapi jangan nunjukin atau menggebu-gebu kalau kalian itu bener-bener jatuh cinta atau suka sama dia. Apalagi kalau dia sampai tahu ya kalau misalnya kamu suka sama dia, karena ini bisa bahaya. Karena kalau di awal dia udah ngerasa bahwa kamu ngejar-ngejar dia, bisa jadi ini akan buat hubungan kalian bukan jadinya pacaran, tapi malah dighosting nih sama si Aquarius. Nah mereka ini suka banget, dipuji, tapi jangan terlalu banyak. Jadi kalau sama Aquarius itu ada banyak-banyak tantangan ya, kalau mendekati orang Aquarius, usaha tuh harus super ekstra bersama dengan mereka, karena Aquarius itu orangnya ambis banget nih, kalau ngelakuin banyak hal. Terus kalian itu harus be a friend. Aquarius suka banget yang sifatnya sweet, tapi tetap friendly. Buat dia butuh kita, singkat, padat, dan juga merayap. Jangan terlalu agresif dan mereka akan gampang ill-feel sama kamu kalau kamu terlalu agresif. Jadi teman mereka dulu, take it slow, easy. Terus habis itu, setelah itu mereka akan melihat kamu dan akan memberikan hatinya kepada kamu dan mereka akan kejar-kejar kamu dan hubungan kalian akan lancar nantinya. Zodiac berikutnya ya, itu adalah Scorpio. Gimana sih cara kita deketin Scorpio? Scorpio tuh gampang banget lulu sama cowok yang humoris, yang setipe banget sifatnya with all my dark side. Jadi kalau kalian mau deketin sosok Scorpio, kalian harus jadi orang yang humoris, orang yang nggak kaku, karena mereka bukan tipikal orang yang suka banget sama pribadi-pribadi yang kaku nih ya. Tapi kalian harus cool aja depan dia, jangan kayak kelihatannya kalian humoris, tapi kalian nunjukin kepada dia bahwa kalian itu buat dia ilfil, jadi tetap harus ada sisi-sisi cool di dalam diri kalian. Mereka ini awalnya emang cuek, tapi kalau terus kalian pepet, terus kalian pepet, mereka akan luluh dan intinya kalian tuh harus sabar banget ngadepin Scorpio gitu ya. Harus sabar karena Scorpio nggak bisa buka hati dengan cepat kepada kalian. Cenderung masih mikirin masa lalu ya kalau Scorpio-Skorpio. Jadi buat kalian yang lagi deketin Scorpio, kalau misalnya mereka masih takes time sama kamu, itu bukan berarti mereka nggak ada tertarik sama kamu, tapi mereka butuh waktu untuk kenal kamu lebih dalam lagi. Kalau kalian lagi suka atau deketin Scorpio, don't give too much pressure on them. Let them breathe. But let them know that you love them. Jadi kalian harus nunjukin kalau misalnya kalian tuh suka sama dia. Karena kalau enggak, mereka tuh nggak bakal tahu juga nih. Tapi kalian juga harus kasih mereka waktu, jangan tekan-tekan mereka kayak maksa mereka untuk menjawab cinta kalian. Karena mereka tuh butuh waktu. Jadi jangan kalian paksa mereka untuk langsung cinta sama kalian. Nunjukin kalau suka, but crazy way. Jadi kalian harus cari tahu bagaimana crazy way atau hal-hal yang nggak biasa. Nunjukin kalau suka, but in crazy way. Jadi kalian harus tunjukin ke mereka kalau kalian itu sayang atau suka dengan mereka dengan cara yang unik dan cara yang elegan. Mereka nggak suka kalau misalnya kalian nunjukin dengan cara yang buat mereka ill-feel nantinya ya. Jadi kalau lagi deketin para Scorpio, harapannya, aku berharap hubungan kalian itu akan lebih lancar nantinya. Jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu cara mengekspresikan cinta kepada Scorpio. Kemudian baik-baik nih sama Scorpio. menerima masa lalu dia. Dan mereka bakal nge-treat you luar biasa. Treat you better ya, katanya gitu. Mereka akan treat you better ketika kamu menerima masa lalu mereka. Ketika kamu baik sama mereka. Ketika kamu ngerasa bahwa, Oke, I accept all of your past. Gitu. Kasih perhatian, tapi tolong jangan cringe ya. Jangan minta dikabari 24 jam because mereka ngerasa bahwa itu tuh annoying. Dan mereka auto-buy sama kamu. Jangan minta mereka dan paksa mereka untuk kasih 24 jam waktu mereka buat kamu. Karena mereka juga butuh waktu-waktu lain untuk menghabiskan bersama dengan dirinya atau lingkungan di sekitar mereka. Nah, kalian tuh harus pintar tarik ulur kalau kalian bersama dengan Scorpio. Bikin mereka kepo sama kamu. Terus diemin. Kemudian buat mereka sampai nyariin kamu. Itu pasti bakal buat kamu lebih-lebih ngerasa kayak berwarna gitu ya hubungan PDKT kalian. Gampang tapi cuek jadi kudus sabar ya kalian kalau bisa mendekati Zodiac yang satu ini. Kalau bersama dengan mereka, kalian itu harus caring and love them 100% or nothing. Jadi kalian harus bisa menunjukkan rasa percaya diri kalian. Kalian bisa harus menunjukkan rasa perhatian kalian, caring kalian kepada mereka itu 100% ya kan. Kamu juga harus punya sesuatu hal yang interes dan benar-benar jelas karena Scorpio itu suka ngetes kamu. To the point, gak suka yang terlalu over perhatian, justru yang cuek bikin mereka penasaran sama kamu. Wow, jadi agak-agak ini ya sour and candy kalau misalnya kamu deketin Zodiac yang satu ini. Next, kita move ke Zodiac berikutnya. Nah next, kita adalah Zodiac berikutnya yaitu Capricorn. Jadilah orang yang receh tapi natural kalau kalian bersama dengan Capricorn. Harus komunikatif dan menyenangkan karena mereka suka orang yang pandai untuk berbicara dan juga menyenangkan ketika diajak ngobrol, diajak nongkrong dan buat mereka nyaman. Kalian harus tunjukin ke mereka kalau kalian itu bukan tipikal orang yang pemalas dan kalian harus jadilah orang yang penuh dengan inisiatif dalam hubungan kalian. Perhatiin deh hal-hal kecil karena ketika kamu perhatian dan juga mereka pribadi akan suka banget dipamerin. Gitu, jadi mereka tuh suka banget kalau misalnya kalian pamerin kalau kalian itu lagi suka sama mereka nih. Nah, kalau kalian mau mendekati Capricorn kalian harus jadi orang yang open-minded pas diajak diskusi. Karena mereka auto kelepek-kelepek deh kalau misalnya kalian ketika diajak ngobrol nih kalian tuh orangnya terbuka banget open-minded pas diajak diskusi kalian bisa menanggapi-menanggapi diskusi-diskusi dari Capricorn gitu. Jadi mereka suka sama orang yang enak diajak ngobrol. Dewasa nggak terlalu klingi. Jadi kalau misalnya kalian mendekati mereka kalian tuh orangnya harus dewasa tapi jangan terlalu klingi deh karena mereka kurang suka sama tipikal orang yang seperti itu. Ajakin mereka naik gunung pasti nggak bakal nolak karena mereka tipikal orang yang suka berpetualang juga nih. Jadi suka menantang dirinya untuk hal-hal yang baru. Nah, kamu juga harus selalu ada buat dia even mereka tuh lagi ada di atas atau lagi ada di bawah ups and down-nya mereka kamu tuh harus bisa memberikan perhatian kamu harus bisa memberikan kalau misalnya kamu tuh selalu ada dan kamu tuh selalu caring kamu tuh selalu perhatian sama mereka. Nah, anda harus punya skill untuk pandai berkomunikasi pandai berbicara dan pandai mencari topik ketika kalian bersama dengan Capricorn. Karena Capricorn akan sangat suka dengan orang atau pribadi yang pandai untuk memposisikan dirinya dan ketika lagi ngobrol tuh nggak ada habis-habisnya nih ngobrolnya. dan sangat asik dan seru ketika diajak ngobrol. Selain itu, kalian juga harus buat first impression yang bagus ke Capricorn. Karena mereka akan melihat first impression dari diri kamu dan itu menjadi poin penting buat mereka. Jangan caper ya kalau sama Capricorn. Capricorn nggak suka sama orang caper. Selalu kasih kabar dan better call them than chat. Jadi daripada kalian chattingan, lebih baik kalian itu ngobrol dan berkomunikasi langsung. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, mereka ini sangat melihat sisi komunikatif dari para pasangannya. Untuk menaklukkan mereka adalah perlu halnya kamu untuk sering ngajak mereka ngobrol, bahas topik-topik yang menarik dan juga nanti hubungan kalian. PDKT-an kalian tuh nggak akan lama dan akan cepat terjawab ya. Nah untuk seluruh sahabat Aljun dan juga pemirsa luar biasa sekali ya ternyata kalau misalnya kita mau mendekati zodiak lainnya nih, zodiak incaran kita nih, kita bisa lihat dengan sisi-sisi seperti ini. Hingga nantinya kita bisa tepat sasaran dan endingnya kita nggak ngerasa kalau kita itu dighosting. Padahal emang cara kita aja nih yang kurang tepat atau cara kita yang salah sehingga membuat mereka ill-feel sama kita. Jadi perlu halnya kita untuk mempelajari karakter-karakter dan cara untuk mendekati mereka sebelum nantinya kita terjun atau action langsung untuk mendekati mereka. Nah pemirsa dan sahabat Aljun pengen tahu kabar-kabar info-info terkait dengan zodiak, sektikan terus info zodiak bersama saya, Celia Ivanka yang akan membahas seputar karir, asmara, suasana hati berdasarkan dengan rasi bintangmu. See you! Halo, selamat datangnya Alisa Putri Pariwesata Indonesia DKI Jakarta 1 Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih.